Intro Penjabat Gubernur Aceh Safrizal Z.A. menyampaikan kekhawatirannya terkait perkembangan media sosial yang sangat mudah diakses oleh anak-anak Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Safrizal Z.A. saat menerima kunjungan kerja Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ratna Susiawati Di Ruang Rapat Kantor Gubernur Aceh pada Kamis 26 September 2024 PJ Gubernur mengajak Kementerian PPPA untuk memformulasikan sebuah sistem dan metode sosialisasi kekinian Safrizal memahami bahwa kerja-kerja kementerian dan DP3A merupakan pekerjaan yang membutuhkan passion Karena kerja sosial seperti itu jauh lebih banyak membutuhkan orang lain Karena itu PJ Gubernur mengingatkan pentingnya kerjasama lintas sektor Menanggapi hal tersebut Deputi Menteri P3A dan Kepala Dinas P3A menyampaikan tentang perlunya keputusan Gubernur untuk memformulasikan SOP eksternal Agar pembentukan tim tes for lintas instansi bisa segera dilakukan Selain itu Ratna Susiawati juga menjelaskan Kementerian P3A bersama Dinas P3A Sehari ini terus menjalani program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut Pada pertemuan tersebut PJ Gubernur Aceh turut didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sedda Aceh Akar Arafat Sub indo by broth3rmax